Smile, ring, sista, keatistik, seberai, sari, i-a-sini Hai hai hai, welcome back to my youtube channel Agung Kuntianteri channel Yang pastinya delicious Pada kangen kan Sama suara aku Plus kangen banget kan Sama serial di video ini Yaitu Cooking Mama Real Life Yeay Oke deh pada video kali ini Aku akan kembali lagi Dengan Cooking Mama Real Life-nya Yang kalian request-request Lumayan banyak Jadi aku kebetulan Pingin buat lagi Jadi kalian akan menikmati video ini Tapi jangan saling bully Oke Oke deh kita akan Pilih-pilih resep dulu Disini aku akan buat resep yang Kayaknya unik banget Sempet banget viral Yaitu Chocolate Cornet Hmm Yang pernah nonton anime-anime Jepang Pasti tahu yang ini Coco Cornet ini kayak gimana Jadi aku penasaran deh buatnya Ayo kita buat Oke deh disitu Kita harus pakai blender Tapi aku gak mau pakai blender Kita pakai mixer aja Biar gak rusak Jadi bahan-bahannya itu Kita masukkan semua Itu ada Apa sih itu Aku lupa Bahannya udah aku tulis di video aja Jadi kalian bisa baca ya Karena aku lupa itu bahannya apa aja Karena kilat banget Aku ngikutin si cooking mama Oke karena blendernya udah mulai Dan aku disini pakai mixer Kita akan coba mix Seperti blender Oke aku gak yakin Bentuknya berbeda Dan kenapa Bentuk Punyaku itu Agak kering ya Oke udahlah Kayak gini bentukannya Gimana kalau kita tambah ragi instan ya Tambah ragi instan Terus kita blender lagi Kayak gini Terus dia mulai menggumpal Mirip kayak adonan di video Cooking Mama Dan Oke Oke Dia merambat naik Teman-teman Dia merambat naik ke atas Oke Aku turunin dulu Oke Ini adonanku Aku tetap mixer Berharap dia akan berubah Menjadi adonan Roti-roti gitu Oke Tapi dia Aku merasa Kok agak lengket ini ya Ini lengket loh teman-teman Ini lengket dan Apa sih Becek gitu Tuh Oke kita aduk Kayaknya aku mau ganti Gini deh Ganti peralatan Kayaknya ini Kurang memadai Kurang memadai Kurang memadai Atau akunya yang kurang pintar Oke lah Kita pake ini aja Sepatula ya namanya ya Kita pake ini Terus kita aduk Oke ini setelah Beberapa lama Aku berusaha Membuat adonannya itu Agak kalis Dan bisa aku liat normal Si cooking mama Si cooking mama udah gak sabar Buat Ngelanjutin step Selanjutnya Yaitu Kita Ngulek-ngulek Kayak gini Oke Bentuknya udah Udah gak jelas Udah kayak slime Dibilang slime Dibilang kayak adonan roti Gak juga Ini Itahlah Aku gak bisa menyebutkan ini apa Tapi Ya Kalian liat sendiri tanganku Sangat tidak menikmatinya Dan di cooking mama Udah selesai Dengan bentukan yang Bula cempurna Dan di tempatku ini Bentuknya Seperti Slime Semoga suamiku Tidak sakit perut Setelah memakan roti ini Oke Oke Ini aku masih mencoba Membuat dia Kalis Sekalis Cinta kita ya Oke Ini Sudahlah Aku sudah menyerah Aku sudah menyerah Dan jangan lupa Itu didiamkan ya Didiamkan Terus setelah didiamkan Beberapa saat Dan dia agak mengembang Dan sebenarnya Gak tau mengembang Adonanku Si cooking mama Udah nyuruh kita Untuk menggiling-giling Seperti ini Menjadikan dia guling panjang Dan aku kan Guling-gulingkan Seperti ini Dan Mayan lah Mayan Yang ini Gak ada Gini Apa sih namanya Gak ada Yang susah Ini gampang Tuh 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 Lancar Jaya Aku Kan Tapi punya cooking mama Itu cepet banget Ini aku gilingnya Agak lama ya Maklum Pemula banget Oke dia udah selesai Dan aku kayaknya Baru Tiga biji Buatnya lima Buatnya lima Tapi adonanku Ini cukup Untuk enam Oke Kita buat giling Kayak gini Tapi aku skip ya Kalian pasti bosan banget Ngeliat tangan aku Ngegiling-giling Gak jelas Kayak gini Tapi serius Ini adalah pertama kalinya Aku buat roti Dan langsung Praktek buat roti beginian Terus kita akan Gulung-gulung Gulung-gulung Di atas cetakannya Kayak roti Eh sorry Cooking mama Tuh Tuh Ini aku gak ngerti Dia ngelember gitu Dia ngelember Dia gak mau diem Oke Ini aku mau tempel dulu Nah 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 Kayak gini Kok punya aku jadi Agak buntet Bantet gitu ya Dia agak gemuk-gemuk Gimana gitu Oh udahlah Biarin Ini terus Kita step Sekali lagi Kita akan coba Ini aku udah nonton Tutorialnya Oke Ini kita buat Kayak gini Semoga bagus Oke Bantet lagi Buntet kayak Kayak gimana ya Aku bilangnya Dia gemuk banget Dia gemuk banget Ya ampun Tapi gak apa-apa Semoga dia jadi cantik ya Nanti setelah aku panggang Oke lah Ini lumayan ya Ini lumayan daripada yang tadi Yang tadi cuman dua gulungan Sudah selesai Tuh Lihat tuh Tuh Lihat aku udah mulai bagus nih Udah mulai pinter Aku nanti mungkin buat yang Ketiga kalinya udah bagus nih Udah pinter Aku langsung buat teko roti Tapi kayaknya gak deh Gak ada yang mau beli Oke deh Kayak gini Bentukannya Terus kita diamkan Kata video-video yang Resep-resep aslinya itu Diamkan Terus Tapi cooking mama Mintanya langsung nih Yaudah kita langsung aja Langsung kita Oven Kita akan Oven Tung Kita akan buat dia Mengembang Dan matang Baru kita keluarkan Oke Tuh cooking mama Langsung jadi coklat Tuh aku belum coklat-coklat Sudah Setas Oke ini dia yang udah matang Kalian ingatkan Tadi Buntelan tadi Tuh udah jadi buntelan Kayak gitu Tapi lumayan ya Terus step selanjutnya Di cooking mama itu Kita masukkan Flat coklat Atau isian coklatnya Kalau kalian suka Strawberry Mungkin bisa pake Strawberry Tapi disini Karena cooking mama Pake flat coklat Jadi aku juga pake Flat coklat Oke Nah Nah Nuh 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 Kayak gini Sudahlah Mainan ya Mainan untuk Kategori Pemula pertama kali Pemula pertama kali Banget Oke Terus Si cooking mama udah selesai Udah lah Aku biarkan aja Dia terserah Dia mau ngapain Mau terbang Kayak mau ngapain Aku gak peduli Yang jelas ini Roti aku udah Aku liat sih Udah oke ya Udah lumayan oke Kayaknya aku berbakat Sebenernya Cuman ya Gitu Agak tertutup gitu Bakatku ya Oke Ini aku masih Ngisi-ngisi dulu Kita akan isi-isi dulu Si Isian Roti-roti keong ini Entah ini kue keong Atau roti keong Entahlah Oke Masukkan ini Terus ini isi Si bantet yang tadi Yang kita buat pertama kali Tapi lumayan ya Bentukannya cantik Dikit lah Ini gak gosong ya Teman-teman Ini gak gosong Ini normal Warnanya Oke Oke deh Dan ini dia yang terakhir Dan ini akan selesai Kemayanya Dan ini dia yang udah aku pilih Dua terbaik Dari yang lainnya Jadi ini hasilnya Aku mau tambahkan taburan Gula-gula halus Biar tambah manis lagi Karena kuenya sih menonton aku gak tau manis ya Jadi tambahin gula Terus Ini kue apa roti sih Sudahlah terserah Tuh tampilannya cakep kan Walaupun bentuknya gak kayak Coko Cornet biasanya Yang ada di instagram-instagram itu Tapi ya sudahlah biarkan Tapi mayan ya mungkin agak kurusan dikit Mungkin akan lebih cantik dia Tapi sudahlah ini mayan Kita akan coba buka ya Ini aku bingung nih Kayak gini Oke kayak gini aja Tuh 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 lumer Tuh 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 enak banget Ini nih Kita mau coba di Mau coba Ini nyem banget nih Enak Kalian harus coba buat Walaupun kacau Apa-apa yang penting bisa dimakan Oke Terima kasih ya Udah mau nonton video Upshoot aku Dan see you next video Bye bye Aku mau menikmati ini dulu Oke See you Oke jangan lupa kalian subscribe dan like ya Bye bye Sub indo by broth3rmax